Nyamuk adalah hewan serangga yang termasuk Ordo diptera dan tergolong famili Cuicidae. Jumlah spesies nyamuk sekitar 2700. Nyamuk betina merupakan ektoparasit yang memiliki probosis untuk menghisap darah dari kulit manusia atau hewan. Nyamuk menjadi faktor penyebaran dari berbagai penyakit. Selanjutnya, mari kita membahas tentang morfologi nyamuk. Nyamuk memiliki 3 segmen yaitu kepala, tauraks, dan ambunan. Mari kita memperhatikan bagian kepala nyamuk. Kepala nyamuk memiliki beberapa bagian tubuh yang berfungsi sebagai perasa, pencium, dan juga pendengar. Nyamuk memiliki mata yang bersifat majemuk. Mata ini biasa juga disebut sebagai facet. Di belakang facet, terdapat organ yang bernama okiput yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa spesies nyamuk sesuai dengan warna okiput dan bentuknya. Selanjutnya, kita lihat antena nyamuk. Antena merupakan bagian terpanjang di kepala nyamuk. Antena nyamuk memiliki 3 bagian yaitu Skate, pedicle, dan plagellum. Skate berfungsi sebagai penghubung antena dengan kepala. Sementara pedicle berfungsi untuk memproses suara dan getaran sebagai informasi. Plagellum merupakan bagian terbanyang dari antena nyamuk. Selanjutnya adalah probosis. Probosis berfungsi sebagai alat penghisap darah dari tubuh manusia dan hewan untuk nyamuk betina, serta nektar dari bunga untuk nyamuk jantan. Di probosis, terdapat organ bernama facicle yang dilindungi oleh labium yang letaknya di belakang facicle. Selanjutnya, terdapat organ bernama pulpus yang fungsinya sama dengan orkiput, yaitu untuk mengidentifikasi beberapa spesies nyamuk sesuai dengan ukuran dan panjangnya. Selanjutnya, mari kita beralih ke bagian tubuh nyamuk yang lain, yaitu thorax. Thorax nyamuk terdiri dari beberapa bagian, yaitu kaki, sayap, otot major, kutum, dan spirakel. Nyamuk memiliki enam kaki yang berfungsi sebagai pendaratan untuk berdiri dan berjalan. Bagian kaki nyamuk disebut sebagai coksa untuk yang paling dasar, trochanter, femur, tibia, dan tarsus untuk yang paling akhir. Sementara sayap nyamuk memiliki dua sayap, yang biasanya digunakan juga sebagai identifikasi nyamuk berdasarkan ukurannya, bentuknya, warnanya. Nyamuk juga memiliki halter, yaitu penyeimbang nyamuk pada saat terbang, sehingga ia akan terus seimbang saat terbang. Kemudian nyamuk juga memiliki sputum yang berfungsi sebagai alat bantu identifikasi. Nyamuk juga memiliki tiga spirakel. Selanjutnya, kita beralih ke bagian akhir dari tubuh nyamuk, yaitu abdomen, yang berfungsi sebagai organ ekskresi dan reproduksi. Terdapat 10 segmen di abdomen. Masing-masing segmen tersebut terdiri dari fergil dan cernit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!